Pendekar bunga merah jilid sebelas. Juga wanita itu berdiri tegak sambil mengamati Sinli seperti orang keheranan dan kagum, kemudian matanya memandang ke arah bunga merah di dada Sinli, lalu ia bertanya, engkau kah yang terkenal dengan julukan pendekar bunga merah itu Sinli mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat. Julukan yang kosong belaka. Nona, sekali lagi aku minta maaf kalau aku telah memasuki kediamanmu tanpa minta izin terlebih dahulu, sudah kau katakan hendak bertanggung jawab sepenuhnya dan aku mempunyai peraturan, bahwa siapa yang memasuki tempat ini tanpa izin harus dapat melayani aku sampai 10 jurus Sinli tersenyum. Betapa sombongnya wanita ini? 10 jurus? Baik, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Nona boleh memberi petunjuk kepadaku selama 10 jurus? Hmm, kalau sebelum 10 jurus engkau terluka atau tewas, jangan salahkan aku, tidak akan ada yang menyalahkanmu, Nona. Silakan, wanita itu pun tidak banyak cakap lagi, lalu mulai menyerang sambil berseru, jaga pukulanku dan tangannya sudah memukul dengan telapak tangan terbuka ke arah pelipis kanan Sinli. Pukulan itu dilakukan perlahan saja namun mendatangkan angin pukulan yang kuat sehingga Sinli tidak berani memandang rendah. Dengan melangkah ke belakang dia dapat menghindarkan diri dari tamparan tangan kiri itu. Akan tetapi wanita itu sudah maju dan kini tangan kanannya menyodok ke arah perut, disusul tangan kirinya kembali mencengkeram ke arah muka Sinli. Memang hebat serangan itu. Cepat sekali. Namun, Sinli sudah waspada. Dia pun menggerakkan kedua tangan menyambut dan menangkis. Plak. Plak kedua pasang tangan itu bertemu di udara dan wanita itu terhuyung ke belakang karena Sinli tadi mengerahkan tenaga sinkangnya. Ihaha, boleh juga pendekar bunga merah. Cabut senjatamu bentaknya sambil mencabut siang kiam, sepasang pedang, dari punggungnya. Sinli mengenal watak orang-orang Kenghou yang selalu merasa penasaran kalau bertemu tokoh lain sebelum menguji ilmunya. Maka, dia pun tidak menolak, karena menolak berarti membuat wanita itu semakin penasaran. Dia memungut ranting kayu dari bawah pohon dan menggunakan ranting itu sebagai semacam tongkat. Inilah senjataku, Nona. Mulailah engkau berani memandang rendah kepadaku bentak wanita itu dengan muka berubah merah. Bukan memandang rendah, Nona. Melainkan teringat bahwa ini hanya merupakan adu ilmu persahabatan belaka. Kenapa harus menggunakan senjata tajam baik, sesukamu, akan tetapi nanti jangan katakan aku terlalu mendesakmu. Nah, sambut pedangku kembali wanita itu menyerang dengan dasyatnya. Gerakan pedangnya selain cepat juga kuat sekali. Namun tidak terlalu cepat dan kuat bagi Sinli yang menggerakkan tongkatnya melindungi diri, menangkis. Trak. Teranggak sepasang pedang itu tidak mampu bergerak maju karena terhalang sinar tongkat. Biarpun wanita itu mengerahkan tenaga menyerang bertubi-tubi, tetap saja sepasang pedangnya terhadang oleh gulungan sinar tongkat. Perlu diketahui bahwa Ciusian Lokai, pengemis tua dewa arak, yang menggembelengnya mempunyai kepandaian khusus mempergunakan tongkat. Biarpun ilmu tongkat itu telah diubah menjadi ilmu pedang yang diturunkan kepada dua orang muridnya, Sinli dan Giyoklan, namun tetap saja lihai kalau dimainkan dengan sebatang tongkat. Sudah lewat 20 jurus lebih dan wanita itu sama sekali belum mampu mendesak Sinli, apalagi mengalahkannya. Tiba-tiba Sinli melompat ke belakang dan berkata, sudah cukup, Nona. Aku belum kalah, mari lanjutkan tantang wanita cantik itu penasaran. Sinli tersenyum. Nona, biarlah aku mengaku kalah. Seorang gagah harus memegang tegur janjinya. Bukannya kau tadi mengatakan bahwa aku harus melayanimu berlatih selama 10 jurus saja dia lalu melepaskan bunga merah dari kancin bajunya dan menyerahkannya kepada Sinona. Biarlah bunga ini sebagai tanda bahwa aku telah kalah. Wanita itu terbelalak, agaknya merasa penasaran dan heran. Akan tetapi melihat sinar matu yang jujur dan sama sekali tidak mengandung pandang mempermainkannya atau memandang remeh, ia otomatis menerima bunya merah itu, lalu memasang di rambutnya. Kemudian disimpannya kembali sepasang pedannya dan ia berkata, Sobat, belum pernah aku bertemu dengan seorang yang begini aneh seperti engkau. Siapakah namamu dan mau apa engkau datang ke sini? Nona sudah tahu bahwa aku disebut pendekar bunga merah, tapi aku dulu mengetahui namamu, namaku Sinli, Chu Sinli, dan mengapa engkau datang ke sini terus terang saja, Nona. Aku seorang perantau yang kebetulan lewat di bawah bukit ini dan aku mendengar dari orang-orang dusun bahwa di puncak bukit ini tinggal seorang siluman jahat yang suka mengganggu orang-orang dusun. Oleh karena itulah maka aku datang ke sini untuk mencari siluman, tidak taunya yang kutemukan adalah engkau, hem, engkau menganggap aku siluman aku tidak berani, Nona. Akan tetapi, bagaimanakah seorang gadis cantik dan muda seperti engkau tinggal seorang diri di tempat sesunyi ini? Memang engkau memiliki ilmu silat yang cukup hebat untuk melindungi dirimu. Akan tetapi, apakah engkau tidak merasa kesetian wanita itu tersenyum dan Sinli merasa jantungnya bergebar? Mengapa wanita cantik itu kalau tersenyum begitu memikat hati? Saudara Chusinli, aku memang suka kesunyian. Eh, kau bilang tadi bahwa siluman suka mengganggu orang dusun. Gangguan apa saja yang dilakukannya kata mereka, ada beberapa orang pemuda dusun lenyap setelah naik ke bukit ini bersama seorang wanita cantik, wanita itu tertawa lagi, suara tawanya merdu dan ia menutupi mulut dengan ujung lengan bajunya. Gerakannya ini lembut dan menarik sekali, penuh kewanitaan. Sobat, engkau melihat pondok ini ya, mungil dan masih baru, dan engkau melihat taman bungaku di sekeliling pondok ya, bagus sekali, semua itu, untuk membuatnya, tentu membutuhkan tenaga, bukan nah, itulah mengapa beberapa orang laki-laki dari dusunku ajak kesini, untuk membantuku membuat pondok dan taman, tentu saja dengan upah yang cukup banyak. Karena aku bukan seorang pelit, ah, jadi begitukah? Akan tetapi mengapa mereka tidak kembali lagi ke dusun mereka mana aku tahu? Mungkin setelah menerima upah banyak, mereka lalu pergi menghabiskan uang itu. Apakah aku kelihatan seperti silu mana? Heihe, lucu sekali. Saudara Cusinli, setelah engkau datang kesini, mari silakan singgah ke rumahku, dan engkau lihat sendiri apakah rumah ini. Itu pantasnya dihuni oleh siluman. Kebetulan baru tadi aku menyebeli ayam dan kelinci, sedang ku masak. Maukah engkau makan bersamaku? Penawaran itu wajar dan ramah sekali. Dan Cusinli yang sudah merasa bersalah karena mengira orang. Secantik itu seorang siluman dan karena dia sudah terlanjur memasuki pekarangan orang tanpa permisi, tidak dapat menolak ajakan itu. Akan tetapi, sebelum aku menjadi tamumu, setelah engkau mengetahui siapa namaku, tidak sudah sepatutnya kah kalau aku pun mengetahui namamu, nona wanita itu tersenyum manis. Tentu saja, namaku Laikimli, usia 25 tahun, tinggal di sini seorang diri karena aku memang tidak memiliki keluarga seorang pun. Mari, sobat, mari silakan masuk, ia mendahului dan membuka daun pintu rumahnya lebar-lebar. Cusinli diam-diam merasa heran mengapa seorang wanita secantik ini belum juga berumah tangga dan betah tinggal di tempat sunyi di bukit itu seorang diri saja. Ketika dia melangkahkan kaki melewati ambang pintu, dia semakin kagum. Ternyata rumah kecil Mungil itu memiliki perabot rumah yang serba idah dan mewah. Ah, ternyata engkau seorang yang kaya raya kata Cianli. Seorang gadis yang kaya tinggal di sini seorang diri, sungguh luar biasa Laikimli tertawa. Hei hei, seorang gadis? Engkau panggil aku Nona? Sepatutnya engkau memanggil aku Enci, karena aku bukan gadis, aku seorang janda yang ditinggal mati suamiku dua tahun yang lalu. Ah, maafkan aku, Enci, kata Cianli sungguh-sungguh dengan nada suara terharu dan iba. Ah, rasanya di kematian suami itu sudah lama berlalu, Cianli. Bolehkan aku panggil Engkau Sinli saja? Engkau mengingatkan aku akan seorang adik laki-laki ku yang juga sudah meninggal dunia. Kalau kau menyebut Enci kepadaku, aku jadi ingat kepadanya, tentu saja boleh. Nah, duduklah, Sinli. Di sebelah kiri itu terdapat banyak kitab bacaan. Kau boleh membaca kitab yang mana saja sedangkan aku akan mempersiapkan makanan untuk kita, Apakah Engkau tidak mempunyai pembantu atau pelayan? Enci tidak ada. Hanya aku seorang diri yang tinggal di sini, kalau begitu, mari ku bantu mempersiapkan makanan. Tidak enak tinggal di sini sendiri selagi Engkau sibuk di dapur, benarkah? Baiklah kalau begitu, kata Kimli sambil tertawa dan mereka berdua lalu memasuki dapur di bagian belakang. Dan benar saja, wanita itu telah menyebelih seekor ayam gemuk dan seekor kelinci gemuk. Diam-diam Sinli merasa heran. Kalau hanya seorang diri, mengapa membeli kedua ekor binatang itu? Terlalu rayau dan terlalu banyak kalau bagi seorang diri saja. Akan tetapi dia tidak banyak bertanya dan membantu wanita itu membersihkan ayam dan kelinci. Setelah masak, mereka lalu makan berdua dan harus diakui oleh Sinli bahwa masakan wanita itu cukup lezat. Kemudian mereka bercakap-cakap di ruangan depan, sambil memandangi bunga-bunga yang sedang mekar. Nah, sekarang ceritakanlah tentang dirimu, Sinli. Aku sungguh merasa gembira sekali, engkau datang berkunjung, seolah sudah lama aku mengenalmu dan aku kagum sekali akan ilmu tongkatmu tadi. Di mana orang tuamu dan siapa pula gurumu Sinli menghela nafas panjang. Agaknya aku tidak banyak bedanya denganmu, Enci Kimli. Aku hidup sebatang kere karena aku sudah yatim piatu. Tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Langit adalah atapku dan bumi lantaiku. Aku tidak memiliki apa-apa, agaknya kita memang berjodoh, Sinli. Akan tetapi jangan mengatakan bahwa engkau tidak memiliki apa-apa. Yang kau badi buntalan pakaianmu itu saja sudah cukup untuk kau pakai modal memberli rumah dan berdagang Sinli terkejut. Enci, bagaimana kau bisa tahu bahwa aku membawa emas? Tentu saja aku tahu. Ketika kita bertanding tadi, aku tahu bahwa engkau membawa sesuatu yang berat dalam buntalanmu dan ujung pedangku pernah bertemu dengan benda berat itu. Lihat, buntalanmu tentu berlubang dan pedangku bertemu dengan benda yang kusangka tentulah emas, hebat. Engkau memang hebat, Enci. Terus terang saja, aku memang membawa emas, hadiah dari Sri Baginda Kaisar. Kini Kim Lee terbelalak. Hadiah dari Sri Baginda Kaisar? Wah, kiranya engkau mempunyai hubungan dengan Kaisar? Sungguh, engkau membawa banyak kejutan. Sinli, tidak ada hubungan apa-apa. Hanya aku membantu Kaisar menggagalkan pemberontakan. Kau maksudkan pemberontakan dari Bong Taikam yang tersohor itu? Aku sudah mendengar peristiwa hebat itu dan kabarnya banyak pejabat tinggi yang terlibat. Wah, engkau memang hebat, Sinli. Aku benar bahagia telah berkenalan denganmu. Dan itu, yang di sana itu, tentu kuda itu juga kau dapatkan dari Sri Baginda Kaisar, bukan? Jarang ada orang memiliki kuda sebagus itu, dugaanmu benar, dan engkau memang cerdik sekali, Enci. Sinli, bolahkah aku mencoba menunggang kudamu itu? Sudah lama sekali aku tidak pernah menunggang kuda yang baik. Silakan, Enci. Wanita itu dengan gembira lalu berlari menghampiri kuda itu, melepaskan tambatannya dan sekali meloncat dengan gerakan indah dan ringan. Dia sudah berada di atas selah kuda dan membalapkan kuda itu ke depan. Sinli yang ditinggal seorang diri lalu bangkit berdiri dan berjalan-jalan mengagumi keindahan taman bunga itu. Dia terus berjalan sampai jauh ke belakang rumah, di mana terdapat jurang yang dalam. Dia menjenguk ke bawah, tertarik melihat warna-warni seperti terdapat banyak kain jauh di bawah jurang itu. Karena iseng saja, dia menuruni jurang yang terjal. Orang biasa saja tidak mungkin berani menuruni jurang itu, karena sekali terpeleset orang akan jatuh ke dasar jurang yang puluhan meter dalamnya, dan tak mungkin dapat bertahan hidup setelah terjatuh ke dalam jurang sedalam itu. Namun, Sinli telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat, yang membuat dia mampu menuruni lareng jurang terjal itu dengan mudah dan cepat. Setelah agak dekat, dia mengerutkan alisnya dan menutupi hidungnya karena tercium bau busuk, seperti bau bangkai. Dia makin tertarik dan mempercepat gerakannya turun ke dasar jurang. Tak lama kemudian, dia melihat pemandangan yang mengerikan dan menyedihkan. Di dasar jurang itu tertumpuk mayat manusia, semuanya pria muda, ada yang sudah tinggal kerangka, ada yang sudah membusuk dan ada pula yang masih baru. Kiranya warna-warni tadi adalah warna pakaian mereka. Sinli menghitung. Tidak kurang dari sepuluh orang yang tewas di situ secara menyedihkan sekali. Dia lalu mendaki naik dengan cepat. Mukanya merah dan sudah dapat menduga apa yang terjadi dengan para pemuda itu. Tak salah lagi. Cerita penduduk dusun itu bukan dongeng kosong belaka. Memang ada silumannya di bukit ini. Dan silumannya bukan setan, bukan iblis, melainkan seorang manusia, manusia wanita yang cantik jelita, bernama Lai Kim Lee. Tentu wanita itu yang memilih pemuda-pemuda dusun yang ganteng dan kuat, kemudian pemuda itu dipermainkannya untuk memuaskan nafsu binatanya, kemudian kalau sudah bosan para pemuda itu dilempar ke bawah jurang. Dengan kepandainya, tentu hal itu akan mudah saja dilakukan. Benar-benar siluman atau iblis berbentuk manusia. Dia harus menahan kesabaran hatinya. Biarpun agaknya sudah tidak perlu diragukan lagi bahwa para pemuda itu dibunuh oleh Lai Kim Lee, namun dia masih harus dapat membuktikan bahwa wanita itulah pembunuhnya. Kalau dia menuduh begitu saja dan Kim Lee menyangkal, bagaimana dia harus membuktikan? Adanya mayat-mayat di jurang itu belum membuktikan bahwa Kim Lee pembunuhnya. Dia harus bersabar dan memancing wanita itu. Tak lama kemudian dia mendengar derap kaki kuda dan nampaklah Kim Lee datang membalapkan kuda itu. Memang hebat wanita itu. Bukan hanya ilmu silatnya saja yang tangguh, bahkan dalam hal menunggang kuda, ia amat sigap dan ahli. Wanita itu menghentikan kudanya dekat Sin Lee dan begitu melompat turun ia menambatkan kuda di bawah pohon dan memuji. Hebat, kudamu ini kuat sekali dan dapat berlari cepat. Memang cocok untuk menjadi kuda tungganganmu, Sin Lee. Mari kita bercakap-cakap di dalam, masih banyak yang perlu kita bicarakan. Terima kasih, Enci Kim Lee. Ku rasa sudah cukup lama aku singgah di tempatmu dan membuat repot saja. Engkau telah menerimaku dengan ramah, aku berterima kasih sekali. Ah, mengapa begitu tergesa-gesa? Engkau harus bermalam di sini, sobatku Sin Lee. Atau, tidak sudikah engkau bersahabat dengaku bukan begitu, Enci. Akan tetapi sungguh aku harus melanjutkan perjalananku, kata Sin Lee tidak enak. Dia belum dapat menuduh wanita ini membunuh para pemuda itu, dan untuk itu dia perlu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Benarkah? Ku rasa engkau tidak akan dapat pergi dari sini sekarang, Sin Lee. Engkau harus tinggal dulu di sini beberapa lamanya, karena aku telah memutuskan untuk memilih engkau sebagai suamiku. Sin Lee terbelalak dan terkejut bukan main suamimu. Apa maksudmu, Enci? Maksudku sudah jelas, aku ingin mengambil engkau sebagai suamiku, kita kawin. Ah, tidak mungkin, ini Sin Lee bangkit berdiri dan tiba-tiba di atrahuyung. Kepalanya seperti terasa berat sekali dan sekelilingnya berputar. Ah, tidak mungkin aku mudah dipengaruhi wanita ini, pikirnya. Diracuni? Akan tetapi mereka makan berdua, minum berdua. Tidak ada sesuatu yang telah dimakan atau diminum pula oleh wanita ini. Akan tetapi, rasa pening di kepalanya semakin menghebat dan pandang matanya kabur. Dia hanya mendengar suara wanita itu tertawa, dan suara tawa itu tidak lagi terdengar merdu, melainkan mengerikan, seperti tawa kuntilanak dalam dongeng. Kemudian semuanya menjadi gelap dan Sin Lee tidak tahu bahwa dia roboh dalam rangkulan wanita itu dan dia diangkat, direbahkan di atas pembaringan yang harum dan mewah. Dia tidak tahu pula bahwa wanita itu mencium dan mengecut bibirnya sambil berbisik-bisik mesra. Sin Lee, engkau lah pria yang ku nanti-nanti. Engkau ganteng, engkau gagah perkasa, lebih lihai daripada aku, Sin Lee tingsan atau tidur sampai lama. Pada keesokan harinya, ketika dia terbangun, dia dapatkan dirinya di atas pembaringan. Dia merasa aneh dan bingung, hendak meloncat bangun akan tetapi merasa betapa tubuhnya lemas dan lunglai. Ah, Sin Lee yang tampan, engkau sudah terbangun. Marilah minum ini agar tubuhmu terasa sehat dan tidak lapar. Kim Lee muncul membawa sebuah mangkok dan menghampirinya. Sin Lee hendak bangkit dan menolak, namun tenaganya seperti hilang. Kau, kau, apa artinya semua ini tanyanya lemah? Sin Lee, sudah ku katakan bahwa engkau harus menjadi suamiku. Percuma saja engkau hendak menentang kehendakku, karena di tubuhmu telah mengalir racun bunga lima racun. Tubuhmu akan tetap lemah dan engkau tidak akan mampu mengerahkan tenaga melawan. Asal engkau suka menuruti kehendakku dengan sukarlah menjadi suamiku, kelak tentu akanku beri obat pemunah racun dan engkau kembali seperti biasa. Tahulah kini Sin Lee bahwa makanan dan minuman itu memang beracun dan iblis betina ini tentu telah menggunakan obat penawar maka tidak terpengaruh racun itu. Iblis betina, siluman. Kini taulah dia bahwa memang wanita cantik ini sama dengan iblis atau siluman. Nah, engkau minumlah, sayang, tidak sudi, dan aku tidak sudi menjadi suamimu, katanya ketus walaupun suaranya lemah. Hei hei, engkau tak dapat berkeras kepala sayang. Mau atau tidak engkau harus minum ini dan mau atau tidak engkau harus merayakan pernikahanmu dengan aku, Kim L.I. mendekatkan mukanya hendak mencium akan tetapi Sin Lee menjauhkan mukanya. Wanita itu hanya tertawa dan sekali menotok punjak Sin Lee, pemuda itu tidak mampu bergerak lagi. Dengan mudah, dalam keadaan telentang, pemuda itu dipaksa minum isi mangkok itu. Dengan tangan kiri Kim Lee memaksa mulut pemuda itu terbuka dan tangan kanannya menuangkan isi mangkok perlahan-lahan. Mau tidak mau terpaksa Sin Lee menelan isi mangkok yang rasanya seperti bubur itu. Rasanya cukup lezat akan tetapi dia tahu bahwa makanan itu tentu mengandung racun yang melemahkan. Demikianlah, sampai tiga hari Sin Lee ditawan seperti itu dan Kim Lee sibuk untuk mengundang para penduduk dusun di sekitar bukit itu untuk datang merayakan hari perkawinannya. Para penghuni dusun itu merasa heran sekali bahwa di puncak bukit itu tinggal seorang wanita cantik yang mengundang mereka datang merayakan pernikahan. Akan tetapi, tentu saja mereka menyatakan sanggup untuk datang, dan bahkan beberapa orang wanita yang dimintai tolong untuk membantu, siap melakukannya karena wanita cantik itu memberi upah dengan rayau sekali. Demikianlah, pesta pernikahan dipersiapkan, dan wanita-wanita dusun yang diundang itu membantu mempersiapkan masakan dan merias rumah mungil di atas bukit itu. Bahkan Kim Lee secara rayau mengundang serombongan pemain musik untuk memeriahkan suasana. Sementara itu, selama tiga hari itu Sin Lee hanya rebah di tempat tidur. Dia mengingat-ingat, bagaimana untuk dapat membebaskan diri dari keadaan itu. Dia sama sekali tidak berdaya. Setiap hari dia dipaksa makan atau minum bubur yang mengandung obat pembius itu. Setiap kali dia mencoba untuk mengerahkan Sin Kang, ulu hatinya seperti ditusuk rasanya. Namun dia tidak putus asa. Dia harus melepaskan diri dari keadaan ini. Dan dia siang malah mengingat-ingat pelajaran ilmu yang pernah didapat dari Chiu Sian Lokai. Akhirnya dia mendapat jalan. Pengaruh racun pembius itu hanya mempengaruhi otaknya. Dan karena segala macam gerakan itu datangnya dari otak sebagai alat yang memerintah dan mengaturnya, maka begitu otaknya dipengaruhi hawa beracun, maka dia menjadi seperti lumpuh atau hanya mampu bergerak lemah saja. Memang dia dapat berjalan, duduk rebahan dan melakukan gerakan biasa, akan tetapi dia sama sekali tidak mampu melawan untuk berkelahi karena tidak dapat mengerahkan tenaga Sin Kang. Dia harus dapat membebaskan kepalanya dari serangan hawa beracun itu, pikirnya. Pada pagi hari keempat, yang ditentukan sebagai hari pernikahan, Sin Lee mencoba dengan melakukan jungkir balik kepalanya di bawah dan kedua kakinya di atas. Dengan keadaan tubuh seperti ini, dia mengatur pernafasan dan benar saja, mulai terasa ringan dan terang kepalanya. Agaknya hawa yang selalu membubung ke atas dan menyerang kepalanya itu kini membalik dan kepalanya terbebas dari pengaruh hawa itu. Dan begitu dia berniat untuk mengerahkan Sin Kang, dia berhasil ditekannya hawa beracun itu. Ini pernafasannya, keluar dari dalam perutnya, dan sedikit demi sedikit hawa beracun itu meninggalkan tubuhnya. Ketika dia mendengar langkah kaki halus, tahulah dia bahwa Kim Lee yang datang. Dia cepat rebah kembali dan siap siaga. Kalau gak akan diberi minum obat dius lagi, dia akan melawan. Akan tetapi, dia bersabar hati. Dia masih lemah karena selama tiga hari ini dia kurang makan, hanya makan bubur yang dicampuri obat dius itu. Kalau dia melawan pun gak akan kalah dan semua usahanya tadi akan sia-sia belaka. Maka, ketika wanita itu melangkah masuk, dia pun merintih. Ayuh, kepala ku pusing, jangan engkau begitu kejam, enci, katanya. Padahal, biasanya dia suka memaki kalau wanita itu muncul. Mendengar ini, Kim Lee tersenyum gembira, mengira bahwa pemuda itu sudah mulai menyerah kalah. Sin Lee sayang, hari ini adalah hari pernikahan kita, engkau tidak boleh lemah dan engkau harus bertukar pakaian pengantin. Mari, mari kudandani kau, biarpun hatinya marah dan dongkol sekali akan tetapi terpaksa Sin Lee menurut saja ketika pakaian luarnya dibuka dan pada tubuhnya dikenakan pakaian pengantin yang mewah dan merah. Enci, biarkan aku tidur sebentar dan nanti aku akan melakukan apa saja yang kau kehendaki. Kalau ada, berikan aku nasi dan sedikit sayur, aku merasa lemah sekali, baik, akan tetapi engkau minum dulu ini seperti biasa. Baru aku akan mengambilkan nasi dan sayur untukmu, suamiku yang gagah, wanita itu merangkul dan menciumnya, dan Sin Lee terpaksa diam saja dan tidak melawan. Dia pun minum isi mangkuk itu, bubur cair berikut obat pembilu samlil mengerahkan sin kangnya. Ketika wanita itu keluar untuk mengambilkan nasi dan sayur, dia pun memuntahkan kembali bubur itu. Hal ini dapat dilakukan berkat sin kangnya yang sudah mulai bekerja. Dia membuang bubur itu keluar jendela kamarnya. Ketika Kim Lee datang memberikan nasi dan sayuran, dia memperlihatkan dirinya lemah sekali dan makan dengan lahapnya. Melihat ini, Kim Lee tersenyum. Sekarang aku akan berganti pakaian pengantin dulu, suamiku, dan sebentar lagi kalau para tamu sudah datang, kita keluar melakukan upacara pernikahan. Disaksikan oleh mereka, Sin Lee hanya menganggup dan nampak pasrah sehingga menyenangkan hati Kim Lee. Akan tercapailah niat hatinya hari itu menikah dengan pria yang dikaguminya dan menjadi istrinya. Ia lalu berlari keluar untuk berganti pakaian pengantin, dan begitu ia keluar, Sin Lee cepat sudah berjungkir balik lagi seperti tadi. Memang tidak enak berjungkir balik seperti itu sehabis makan, akan tetapi dia perlu mengusir sisa hawa beracun, terutama yang sudah memasuki kepalanya. Alangkah girang rasa hati Sin Lee setelah dia merasa bahwa hawa beracun telah tidak mempengaruhi lagi otaknya. Dia dapat mengerahkan Sin Kang dengan mudah, dan tidak merasa pening atau lemas lagi. Akan tetapi, dia masih bersabar. Wanita itu telah mengundang orang-orang dusun, maka sebaiknya kalau rahasianya itu dibongkar di depan orang-orang dusun. Ketika dua orang wanita tua penghuni dusun memasuki kamarnya dan memberitahu bahwa mereka bertugas menjemput dan membawanya ke ruangan depan untuk upacara pernikahan, Sin Lee bertanya dengan sikap tenang. Apakah semua tamu telah datang, Bidi sudah, semua tamu sudah berkumpul. Kongcu dipersilakan ke ruangan upacara sekarang. Kami diperintahkan menjemput, baiklah, mari Bibi kata Sin Lee gembira dan mereka lalu melangkah keluar. Terdengar suara musik di ruangan tamu yang sudah dirias dengan indahnya. Ketika Sin Lee tiba di ruangan itu, terdengar sorakan-sorakan, pengantin pria datang. Dia melihat bahwa Kim Lee sudah berada di situ dalam pakaian pengantin yang mewah. Dengan dituntun wanita tua yang bertugas mempertemukan pengantin, Sin Lee dibawa menghampiri pengantin wanita. Mereka saling memberikan hormat dan dituntun menuju ke depan meja sembahyang yang sudah disediakan. Semua tamu memandang kagum karena pengantin prianya tampan sedangkan wanita cantik jelita. Pasangan yang serasi. Akan tetapi, ketika sepasang pengantin tiba di depan meja sembahyang dan oleh wanita tua diminta untuk berlutut, Sin Lee tiba-tiba saja merenggu lepas kerudung yang menutupi muka wanita yang dimaksudkan menjadi istrinya itu. Kim Lee terkejut dan tidak dapat mencegah karena tidak mengira sama sekali bahwa suaminya akan melakukan hal itu. Ia hanya merasa heran tidak merasa khawatir karena bagaimanapun juga suaminya tidak akan mampu berbuat sesuatu di bawah pengaruh obat diusnya. Akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya amat mengejutkan dan mengherankan hatinya. Setelah merenggut lepas penutuh muka pengantin wanita, Sin Lee segera meloncat ke atas meja sembahyang dan menghadapi orang-orang dusun yang menjadi tamu dan yang merasa terkejut melihat perbuatannya itu. Paman dan Bibi, saudara sekalian. Lihatlah baik-baik, pengantin wanita inilah siluman yang kalian takuti itu. Ia telah membunuhi pemuda-pemuda yang hilang dari dusun kalian, mayat mereka dilempar ke dalam jurang di belakang kebon rumah ini. Aku akan menangkap ia untuk kalian Sin Lee, keparat kerau. Dia berbohong dan aku akan menghajarnya teriak Kim Lee dengan wajah pucat dan marah, juga heran sekali. Ia lalu menerjang ke arah meja sembahyang, ditendangnya meja sembahyang itu sehingga hancur berantakan. Akan tetapi dengan lincah sekali, membuat Kim Lee terkejut bukan main, pemuda itu dapat mengelak dengan loncatan ke samping. Kim Lee terkejut dan khawatir bahwa pemuda itu telah pulih kekuatannya, maka ia pun mencabut pedang yang ia semingikan di balik meja sembahyang untuk menjaga segala kemungkinan. Kini, dengan sepasang pedang di tangan, ia mengejar dan menyerang Sin Lee. Namun, pemuda ini diam-diam juga sudah mempersiapkan diri, dan dari balik jubah pengantin yang longgar itu dia telah mencabut pedang panjang dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya mencabut sebatang pedang pendek bengkok. Kedua senjata ini memang tidak disinkirkan oleh Kim Lee, disimpan di atas lemari, karena ia pikir toh pemuda itu sudah kehilangan tenaganya. Siapa tahu, kini pemuda itu dengan gagahnya mempergunakan kedua pedangnya. Sin Lee, keparat busuk, tak tahu dicinta orang. Aku bunuh engkau bentaknya. Namun dengan tangkisannya, Sin Lee membuat pedang lawan terpental dan dia membalas dengan serangan yang dasyat. La Kim Lee, engkau siluman betina yang kejam. Engkau membunuhi banyak pemuda, engkau perempuan cabul dan jahat Sin Lee balas memaki sambil menyerang. Kim Lee menangkis dan di tempat uparaca pengantin itu terjadilah pertandingan hebat antara si pengantin wanita melawan pengantin pria. Sementara itu, kalau tadinya para tamu orang-orang dusun itu hanya tercengang kebingungan, kini mereka dapat menduga kemana perginya pemuda-pemuda dusun yang lenyap itu. Kalau memang benar dibunuh oleh wanita cantik itu, maka wanita cantik itulah selumannya. Tadinya mereka menjadi ketakutan bahkan ada di antara mereka yang melarikan diri. Akan tetapi beberapa orang yang merasa kehilangan keluarganya, yaitu para pemuda yang hilang, segera memungut apa saja yang dapat dijadikan senjata, bahkan ada yang mengangkat bangku dan kursi, dan mereka menghampiri dengan sikap mengancam. Bunuh si Luman jahat karena ada beberapa orang yang berani, maka yang lain berbesar hati dan tidak kurang dari 30 orang mengurung mereka yang bertanding dengan pandang matu bengis mengancam kepada Kim Lee. Pertandingan itu jelas berat sebelah. Sin Lee mendesak lawannya dengan hebat karena kini dia tidak lagi menaruh kasihan dan memang dalam hal ilmu silat, ginkang maupun sinkang tingkatnya lebih tinggi dari Kim Lee. Wanita itu terkejut bukan main dan tidak dapat mengerti bagaimana pemuda itu yang tadinya jelas lemas terpengaruh obat dius, tiba-tiba saja menjadi kuat dan pulih seperti sebelum terdius. Tentu saja ia menjadi jerih karena ketika pemuda itu melawannya menggunakan sebatang kayu saja ia tidak mampu mengalahkannya, apalagi sekarang membawa dua macam pedang yang tajam. Setelah lewat belasan jurus, Sin Lee mendapat kesempatan. Kakinya menendang dan tubuh Kim Lee terlempar ke belakang. Akan tetapi wanita ini kebal dan lincah, begitu terjatuh ia sudah melompat bangun lagi dan melarikan diri. Kejar seluman. Kejar orang-orang dusun itu mengejarnya, didahului oleh Sin Lee yang khawatir kalau jatuh korban jika orang-orang itu dapat mengejar Kim Lee. Kim Lee menjadi panik. Dikejar Sin Lee saja ia sudah ketakutan, apalagi ditambah kejaran orang-orang dusun yang ia tahu amat marah dan haus darah. Ngeri ia membayangkan kalau sampai ia terjatuh ke tangan mereka. Maka ia berlari terus memasuki kebunnya. Akan tetapi Sin Lee mengejar dan nekat di belakang wanita itu. Ketika tiba di tepi jurang, baru Kim Lee teringat bahwa ia telah keliru mengambil jalan pelariannya. Kini di depannya membentang jurang yang amat lebar dan dalam, sedangkan di belakang dan kanan kiri mendatangi Sin Lee dan orang-orang dusun. La Kim Lee, lebih baik engkau menyerah kata Sin Lee. Engkau tidak dapat melarikan diri lagi, sebetulnya, maksud Sin Lee baik. Kalau wanita itu menyerah, dia tidak akan mengganggunya. Melainkan akan diserahkan kepada pengadilan di kota, agar diadili. Akan tetapi, Kim Lee menganggap Sin Lee akan menyerahkannya kepada orang-orang dusun yang pasti akan menghancur leburkan tubuhnya. Ia merasa ngeri dan tiba-tiba saja ia melompat ke dalam jurang. Kim Lee namun teriakan Sin Lee hanya bergema dari dasar jurang, karena wanita itu sudah tertelan jurang yang menganga. Kiranya tidak mungkin lagi wanita itu hidup setelah terjun dari ketinggian seperti itu. Di bawah sana, kalian akan menemukan mayat-mayat para pemuda yang telah dibunuh wanita itu, kata Sin Lee. Harap mereka itu diangkat dan dikuburkan baik-baik, juga mayat wanita itu, mayat siluman tidak perlu dikuburkan, biar dimakan burung gagak, membusuk di dalam jurang teriak beberapa orang. Pendapat yang bodoh dan keliru kata Sin Lee Nyaring. Yang jahat adalah orangnya dan orang itu sudah mati. Jasadnya tidak bersalah apa-apa, karena jasad itu hanyalah halat, diperalat setan melakukan kejahatan. Harap kalian menguburkannya, aku yang minta ini. Ingat, kalau tidak ada aku, kalian tentu sudah mati semua di tangannya, dan letakkan bunga ini di depan. Maka Kim Lee, dia melepaskan bunga merah yang berada di kancin baju dalamnya, menyerahkannya kepada seorang di antara mereka. Pendekar bunga merah seru beberapa orang ketika melihat bunga merah yang diberikan pemuda itu. Sin Lee memetik setangkai bunga merah kecil yang kebetulan tumbuh di situ dan memasang di lubang kancing bajunya. Kalian mengenalku katanya sambil memberi hormat dan sekali melompat, dia sudah lenyap dari depan mereka. Sin Lee mengambil buntalan pakaiannya dari dalam rumah itu dan ketika memasuki kamar pengantin, dia menghela nafas panjang. Bagaimanapun juga, Kim Lee telah memperlihatkan kasih sayang amat besar kepadanya walaupun ia dapat menduga bahwa cinta seorang wanita macam lai Kim Lee hanyalah cinta yang didorong oleh nafsu berahi semata. Membayangkan betapa wanita itu membelainya, menciuminya, kadang-kadang menciuminya sambil menangis, kembali dia menarik napas panjang. Betapa anehnya wanita kalau jatuh cinta? Bahkan berani memaksanya dengan obat bius. Bagaimana mungkin seorang pria hendak dipaksanya menjadi suami? Dia lalu menuruni bukit itu, sama sekali tidak tahu betapa orang-orang dusun yang menuruni jurang. Setelah tiba di dasar jurang menjadi ketakutan setengah mati karena mereka hanya menemukan mayat-mayat para pemuda yang sudah menjadi rangka dan membusuk, akan tetapi sama sekali tidak dapat menemukan mayat lai Kim Lee. Kembali ketahulan menyerang mereka. Wanita itu terjatuh dari atas jurang, namun mayatnya lenyap. Siapa lagi dapat berbuat begitu kalau bukan setan, bukan siluman? Mereka bergegas mengangkuti mayat-mayat para pemuda itu dan cepat meninggalkan tempat itu dengan bulu tengkuk berdiri. Bahkan ketika mereka mengubur jenazah atau rangka-rangka itu, para penduduk dusun masih merasa ngeri dan sampai berhari-hari lamanya mereka diceka merasa ngeri yang membuat mereka tidak berani keluar rumah setelah malam tiba. Akan tetapi, setelah ternyata berminggu-minggu lamanya tidak terjadi sesuatu, tidak ada lagi pemuda yang lenyap, barulah mereka dapat hidup tenteram seperti biasa. Pada suatu hari, Sin Lee tiba di Pegunungan Hang San dan diat tahu bahwa Pegunungan itu menjadi pusat perkumpulan Kong Tong Pai, sebuah aliran perselatan yang cukup terkenal namanya, walaupun tidak sebesar Bu Tong Pai, Kun Lun Pai, Gobi Pai atau Siao Lim Pai. Sebetulnya Kong Tong Pai dapat dibilang masih keturunan dari partai Kun Lun Pai dan Siao Lim Pai. Pendirinya mahir ilmu-ilmu silat Kun Lun Pai dan Siao Lim Pai. Kedua ilmu itu digabungnya dan lahirlah Kong Tong Pai. Baik Kun Lun Pai maupun Siao Lim Pai tidak berkeberatan karena buktinya perkumpulan Kong Tong Pai itu melahirkan pendekar-pendekar dan tidak pernah melakukan kejahatan di dunia Kang O, bahkan terkenal sebagai perkumpulan para pendekar yang gagah perkasa. Karena para murid Kong Tong Pai banyak yang membuka perusahaan pengawal kiriman barang, maka nama Kong Tong Pai terkenal di antara golongan hitam. Pengawalan barang yang dilakukan murid Kong Tong Pai jarang ada yang berani mengganggu. Ketika Sin Lee sedang berjalan dengan santai mendaki sebuah puncak, tiba-tiba dia melihat tiga orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahunan, dalam keadaan pakaian robek-robek dan luka-luka datang dari arah belakangnya. Dia terheran dan karena tertarik dia menegur. Semui kenapakah, maka sampai luka-luka seperti ini tiga orang itu mengerutkan alisnya dan seorang di antara mereka yang berkumis tebal menjawab, lancang mulut. Apa sangkut pautnya keadaan kami dengan engkau mendengar jawaban seperti itu, tentu saja Sin Lee merasa mendongkol juga. Ditanya baik-baik orang ini menjawab demikian kasar. Ah, sekarang aku mengerti mengapa kalian luka-luka, tentu akibat dari sikap kalian yang tidak sopan itu mendengar ucapan ini, tiga orang yang sudah luka-luka itu menjadi marah dan tanpa banyak cincong lagi mereka segera menyerang Sin Lee. Bukan main gemasnya hati Sin Lee. Akan tetapi tiga orang ini sudah luka-luka, bagaimana dia dapat melayani bertanding tiga orang yang sudah luka-luka. Maka dia hanya menkelit, loncat ke sana sini dan tidak pernah membalas. Pada saat itu, dari puncak bukit berlari seorang laki-laki berusia 50 tahun. Orang itu memiliki pedang di punggung dan begitu melihat tiga orang yang luka-luka bertanding melawan seorang pemuda yang memakai bunga di dada dan yang gerakannya gesit mempermainkan tiga orang itu dengan berloncatan ke sana sini. Orang itu membentak. Tahan tiga orang yang sudah luka-luka dan kini napasnya ngos-ngosan itu berteriak girang. Susiok, harap suka memberi hajaran kepada bocah kurang ajar ini. Seng Susiok mengerutkan alisnya dan mencabut pedangnya. Orang muda, kulihat engkau membawa pedang. Nah, cabutlah pedangmu. Engkau melanggar wilayah kami, bahkan menyerang tiga orang murid kami. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu dengan pedang. Seng Li tersenyum dan kagum akan kegagahan orang itu. Timbul keinginan hatinya untuk menguji ilmu orang ini, maka tanpa banyak cakap dia juga mencabut pedangnya. Bagus, lihat pedang kata orang berusia setengah abad yang jenggotnya panjang itu. Jenggotnya berkibar ketika dia menyerang dengan dasyat. Seng Li menggerakkan pedangnya menangkis, karena dia ingin menguji tenaga lawan.